Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumissa'ah amma ba'duh kita doakan orang-orang pada sabar karena memang lagi macet disana ada kontainer mogok kontainer mogok di tengah jalan gitu akhirnya ya imbasnya sampai ke masjid-masjid macet ya itu macetnya luar biasa itu kali angke ada kontainer yang menghalangi jalan walianna laulam dan seterusnya ya ini fasal ini menyebutkan mengenai tidak ada masalah sebetulnya kalau orang menjalankan sholat di penghujung waktu jadi bukannya kemudian berdosa gitu enggak ya makanya dikatakan wajajuzu boleh apa yang boleh takhirus sholati mentakhirkan atau melaksanakan sholat di penghujung waktu akhir sekarang maghribnya jam enam kurang seperempat misalnya sholat asar kok di jam setengah enam lewat lima gitu itu kepepet-pepetnya enggak apa-apa gitu cuman jangan dibiasakan gitu alasannya apa karena rasulullah s.a.w. bersabda bahwa awal waktu itu ridho Allah dan akhir waktu adalah afbullah pemaafan Allah jadi Allah masih memaafkan kepepetnya kita sholat asar baru pertengahan kok ketemu maghrib jangan batalin lanjut aja kepepetnya kita sholat maghrib kok baru satu rokaat masih dua rokaat sudah isa jangan batalin lanjut saja gitu jadi begitu wala wali anna karena sesungguhnya kami laulam najuz atau laulam najuz laulam nujawizit takhir gitu ya atau laulam najuz itu kalau kami tidak menyatakan boleh gitu ya kalau misalnya kami nyatakan itu sebagai terlarang mentakhirkan waktu itu laulam najuz manusia menjadi sempit kasian repot menjalankan agama ini jangan sampai repot gitu ya jadi laulam najuz sungguh akan menjadi sempit orang-orang itu atas manusia fasu mihalahum bit takhir maka ditoleransi dibolehkan ya di apa ya diizinkan sumihai itu tasmih apa namanya toleransi jadi diizinkan seandainya terpaksa ada satu kesempatan sholatnya di penghujung waktu karena dikatakan fasu mihalahu at takhiru fasu mihalahum at takhiru maka diberikan toleransi kepada mereka untuk mentakhirkan gitu sampai disebutkan fa'in sholat maka kalau ada orang menjalankan sholat fil wakti pada waktunya pada waktunya masih ada waktu gitu maksudnya fumachorojal waktu kemudian ternyata di pertengahan sholat kehabisan waktu datang waktu adhan sholat berikutnya fa'fihi wa jhani dalam hal menyatakan apakah itu bermasalah atau tidak ulama-ulama berdiskusi sampai ada dua pendapat ya fa'fihi wa jhani itu ahad humah yang pertama dari dua pendapat itu wahua dohirul madhab ini sebagai pendapat dohir madhab syafi'i wahua kawlu kawlu abiyali ibn khairan kawlu abiyali ibn khairan yaitu pendapat abiyali bin khairan anahu yakunu mu'adiyan jadi tetap dianggap sebagai ada yang penting takbiratul ihramnya masih dalam waktu sholat itu misalnya maghrib habis takbirat habis rokaat pertama datang waktu isya itu tetap menurut pendapat abiyali bin khairan itu adalah tetap dianggap ada gitu lima rawa abu hurairata karena satu hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah radiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meruduhi beliau anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam aqala sesengguhnya rasulullah muhammad sallallahu bersabda apa isi sabdanya sabda rasulullah barang siapa yang melaksanakan sholat subuh kok ternyata kemudian terbit matahari maka dia sebetulnya sudah mendapatkan bagian dari subuh itu dan barang siapa yang menyalankan sholat asar ternyata beberapa saat dia takbirat oleh Rom kok masuk waktu maghrib sunset gitu ya kalau yang subuh sunrise 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 dan sunset gitu ya ini sunrise ini ada lagunya masalnya you will the sun will rise the sun will rise within you rise itu dalam lagu itu ada kalimat gitu lagu bulifat itu ada kalimat the sun will rise within you rise come back to me and we will be happy forever gitu dalam sayir lagu itu jadi sunrise itu terbit matahari tapi takbirat oleh Rom kok tiba-tiba terbit matahari tetap dapat subuh takbirat oleh Rom kok ternyata huruf shamsi tetap dapat asar ini sabda Rasulullah ini artinya apa tidak usah kemudian resah seandainya sesekali mengalami hal seperti ini karena misalnya macet misalnya mungkin malah lupa kadang-kadang lupa juga orang itu biasanya jamaah ternyata hari itu tidak jamaah karena ada keusahaan apa tampak-tampaknya dia menjelang maghrib ingat kalau saya belum sholat nah itu langsung sholat bahkan seandainya ingatnya setelah maghrib tetap sholat walaupun kemudian kodoan lillahi ta'ala begitu bukan adaan karena membayar hutang yang mestinya pada waktunya ini di luar waktunya jadi begitu hadisnya itu jelas wamin ashabina mankola dan setengah dari ulama-ulama madhab syafi'i ada yang berpendapat ada orang yang berpendapat jadi statusnya mendua itu yang memang masih dalam waktunya itu berarti ada tetapi yang dilaksanakan di luar waktunya berarti kodo jadi bisa saja itu orang niatnya kodo eh niatnya ada dapetnya kodo niat ada habis waktu ya kodo dapetnya yang separuh tetapi tidak mungkin orang niat kodo dapetnya ada gak mungkin kenapa? karena kalau sudah niat kodo kan berarti di luar waktu karena waktu tidak mungkin kembali jadi waktu tidak mungkin kembali sama harinya tapi tanggalnya beda tahunnya beda jadi hari itu tidak mungkin kembali waktu itu seperti pedang waktu bagikan pedang kalau anda tidak bisa menggunakan waktu itu nanti akan memutus kamu gunakan waktu sebaik-baiknya yang paling baik waktu masih muda belajar dulu ada penyanyi kosidah zaman saya kecil mungkin Pak Ciperno juga masih kecil belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu gitu ya belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air kan begitu itu waktu tua-tua dia belajar dapat ilmu hilang lagi dapat lagi hilang lagi gitu kan makanya dan itu semuanya dasarnya ada mafudud ada hadis ada kol ulama itu namanya Aisah Nur Jamil ya artis zaman dulu dan beliau juga kori internasional itu lagunya antara lain belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu tetapi belajar di masa tua laksana mengukir di atas air gampang inget gampang lupa lagi makanya dalam sair-sair berikutnya itu ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari lalu dari kecil sudah mendapat hingga dewasa berguna kemana pergi jadi kalau sudah pinter ilmu dari kecil itu kalau tua sudah enak aja mau hidup dimana eksis mau hidup dalam suasana apa eksis gak usah khawatir jadi ilmu itu betul-betul penting kan jadi tapi kalau belajarnya sudah tua lupa lupa lagi lupa lagi ya kayak ngukir di atas air bagaimana ngukir di atas air jadi memang penting gitu ya makanya anak-anak kita ini harus kita semangati belajar walaupun takeran otaknya beda-beda kadang-kadang yang cerdas ada yang biasa-biasa aja ada yang agak oon gitu-gitu ya semuanya belajar karena layakunul mar'u aliman idatolabah jadi orang itu terus akan menjadi alim kalau dia belajar dan salah kalau orang mengklaim merasa dirinya alim malah justru jahilah jadi orang yang mengklaim atau mengaku dirinya alim itu malah bodoh jadi itu hadis nabi itu yang menyebutkan man arodal akhirat man arodal dunia falahi bil ilmi wa man arodal akhirat falahi bil ilmi wa man arodah ma'an falahi bil ilmi cari dunia ada ilmunya cari akhirat ada ilmunya makanya ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari nah itu menjadi penting anak-anak kita ini cucu kita waktu kecil waktu muda belajar kalau gak mau belajar nah sudah karena kalau gak mau belajar itu imam syafi mengatakan man lam yaduq kodul lata lumi sa'atan tajar ro'adull lal jahlitul lah hayati barang siapa yang tidak pernah mengecap rasa belajar susah susah payahnya belajar akan terperosok dalam lembah kebodohan seumur hidupnya ayo bodoh terus padahal imam syafi mengatakan wallahi demi allah hayatul fatah bil ilmi waddukho hidupnya seseorang itu hanya terukur ada ilmu dan ketakwaannya tidak hidalami yakuna kalau tidak ada ilmu dan takwa dalam diri orang tidak akan dianggap maka dikatakan man fatahut ta'limu waktashababihi fakabbir alahi arba'an lewafati orang yang waktu muda yang tidak pernah belajar takbirkan saja empat kali anggap saja mati gitu jadi sudah menakbirkan empat kali kayak nyolatin orang jenazah karena apa? karena tidak sempat belajar berarti dia sama dengan orang mati ini artinya imam syafi wanti-wanti betul generasi muda jangan sampai tidak belajar generasi muda kok gelek sudah bakal rusak kalau sudah merusak dirinya melalui apa dirusak otaknya dengan gelek dengan ngedrak dan lain-lain makanya semboyan tanggarang selatan itu bagus ada religius ada agamis dan seterusnya termasuk juga say no to drag say no to drag katakan tidak untuk ngedrak karena kalau ngedrak itu kacau nah sudah jadi tadi kita diberikan toleransi oleh Allah oleh Rasulullah bahwa dalam menjalankan agama ini mudah tidak ada selalu ada jalan keluar ya ya karena sebagai itibar ya dia itu tetap dianggap sebagai ada tetapi juga ada kodok gitu ya kalau di penghujung waktu ya i'tibaron dalam halnya itu hal keadanya itu i'tibar ya bima adrokahu dengan sesuatu yang dia peroleh minal wakti berupa waktu bima shollah ba'dah hurujil wakti ya dengan apa yang dia laksanakan setelah habis waktu atau di luar waktu ini ini sekaligus informasi buat kita bahwa dalam menjalankan ibadah selalu ada jalan termasuk ini saya punya bule tapi memang perlu sabar ya yang sakit yang merawat apalagi perlu sabar dan perlu terus menjaga sholat jangan menganggap kalau orang sakit lalu gak wajib sholat selama dia masih ening selama dia masih normal masih ini tetap wajib sholat kondisi apapun walaupun dia mencret kencing melulu kan ada orang kencing melulu kan gak bisa nahan beser mungkin udah doll kelepnya udah gak jelas dalam kondisi itu tetap sholat gak usah pakai standar orang normal orang normal harus bersih orang gak normal ya sudah yang penting usaha tetap sholat karena sholat itu Rasulullah ketika mau wafat cuma dua as sholah as sholah termasuk ittaqulloha fin nisa itu wanti-wanti beli untuk bersikap dan berakhlak baik kepada keluarga pada istri khususnya termasuk sholat jadi jangan sampai punya anggapan lah karena najis berarti gak sholat-sholat sudah jadi jangan sampai punya anggapan begitu tetap sholat itu bagian dari yang harus betul-betul diperhatikan mari kita lanjutkan faslun fasal berikutnya ini hadha faslun wala ya'ziru ahadun min ahlil fardi fi takkhiri sholati an waktiha illa na'imun aw nasin aw mukrohun tidak ditoleransi tidak diberikan izin tidak dianggap sebagai uzur seseorang dari menjalankan kewajiban sholat dari mentakhirkan atau menunda sholat dari waktunya jadi tidak ada alasan dari awal tadi kalau terpaksa begitu berarti kan gak sengaja boleh tetapi ditegaskan lagi tidak ada alasan untuk menunda-nunda waktu hingga habis waktunya kecuali tiga orang siapa itu na'imun orang tukang tidur makanya kalau menjelang duhur jangan tidur menjelang asar jangan tidur kira-kira kurang sepajam jangan tidur ntar aja setelah duhur begitu itu makroh kalau tidur menjelang sholat yang pertama orang tidur nah ini masalahnya tidur terus sholat subuh selalu setelah setelah ini setelah terbit matahari bahkan kadang-kadang jam 8 baru bangun belum sholat waduh ini memang paling susah ini saya punya anak itu begitu gak tahu anak-anak bapak itu sama gak ya jadi soal menjaga sholat subuh ini waduh luar biasa padahal maju dan tidaknya orang itu cuma itu ukurannya orang yang rajin sholat subuh apalagi jamah pasti sukses hidupnya udah pasti karena Rasulullah doakan Allahumma barikli umatifi bukurihim ya Allah berikan keberkahan pada umat saya di waktu paginya jadi waktu pagi itu jangan digunakan tidur lainnya tidurnya jam setengah 4 jam 4 subuh bangun-bangun jam 11 siang yang memang edian jadi susah sekali itu ya manajemen waktu soal menjaga sholat ini luar biasa jadi harus bagaimana gitu kita mau keras-keras sebetulnya ada pendapat yang mengatakan seorang bapak boleh membunuh anaknya kalau sudah 10 tahun gak mau sholat ayo kita praktekkan rame-rame kita masuk penjara pasti kalau kita praktekkan seperti itu rame-rame kita masuk penjara betul gak iya tapi ada pendapat ulama syafiyah yang mengatakan orang yang punya anak sudah 10 tahun gak sholat boleh dibunuh ayo kita praktekkan kita ngasah golok rame-rame nyembelain anak yang gak baru sholat subuh ya pasti menjadi viral pengajiannya yang aja nih pasti sesannya alirannya begitu kan menghalalkan darah orang gak sholat jadi artinya apa artinya orang tua betul-betul harus perhatian soal ini tapi udah juweh juweh tau juweh jadi capek kita makanya hijah-jah itu kalau habis ini habis wirid begitu begitu setelah selesai wiridan subuh 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 begitu masih subuh subuh udah siang karena apa bangunin yang orang-orang yang belum pada bangun jadi pokoknya kalau mau subuh jamaah di masjid atau di musholah dijamin sukses hidupnya udah pasti karena apa ukurannya itu ya ukurannya itu jadi kalau memelihara sholat baik nanti Allah akan pelihara hidupnya udah pasti begitu ini tidak boleh ditoleransi orang yang mentakhirkan sholat kecuali satu na'imun orang yang tidur bukan yang tiap hari orang tiap hari subuh kesiangan au nasin sebetulnya membacanya nasiun tapi dibuang huruf akhirnya nasin orang yang lupa karena sakit sibuknya menghitung duitnya gak kelar-kelar gitu ngitung duitnya gak kelar-kelar sampai lupa sholat gitu lah kalau sudah begitu itu boleh untuk terpaksa mentakhirkan yang kedua mukrohun orang yang terpaksa bosnya non muslim kurang toleransi terhadap ajaran agama misalnya begitu mau sholat mau sholat jumat suruh mandiin anjing keluar aja kalau kerja begitu sengsara amat sih hidup ada orang yang muslim kerja suruh mandiin anjing mau jumatan lagi itu menghina jadi itu yang begitu itu harus terpaksa au man yu'akhiruha lil jam'i atau memang ditakhirkan itu dalam rangka untuk menjama gak apa-apa lagi pergi ke arah Jogja ke Magelang atau ke Semarang naik tol Cipali tanggung ini lagi gak ngantuk ini semangat nih lagi gak ngantuk lagi gak ngantuk 12 nanti saya mau sholat duhur jam waktu asar gak apa-apa begitu itu karena niatnya mau dia jam atakhir jadi yang boleh mentakhirkan cuma orang tidur orang lupa orang terpaksa sama orang niat jam'at jam'at akhir selain itu gak boleh ya li'uduris safari karena udur karena safari lah udur untuk menjama'at sholat bukan hanya karena musafir tetapi juga walmator karena hujan jadi hujan itu boleh lah ini saya menjadi tahadus bukan tahadus pokoknya cerita pertama-tama kenal almarhum Pak Adang lagi habis mahrib di musyola apal-awal saya di masjid itu kita tidur-tidur begini nunggu hujan lalu saya bilang nyeletuk ini kalau hujan begini kita boleh menjama gitu itu Pak Adang langsung buang ini saya baru denger saya baru denger dalam kitab apa marah dia oh baik bapak rumahnya mana saya akan dateng ke rumah bapak akan saya bawa kitabnya itu saya tantang sekalian kan saya akhirnya hari berikutnya bawa empat kitab yang menyebutkan mengenai boleh menjama'at karena hujan saya bawa saya baca benar ya ada berarti ada sejak itu kenal saya jadi sejak itu peristiwanya Pak Adang lalu kalau ada pengasian dia orang yang pertama kali rajin-ngaji itu jadi dulu perkenalannya begitu saya baru denger nih ada orang ngomong boleh dijama'at karena hujan saya bawakan kitabnya begini-gini ada keterangan ini termasuk ini kitab ini ini li udris safar wal matur karena udur perjalanan atau karena hujan gitu jadi boleh menjam'at takhir atau menjam'at takdim liqalihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisat tafritu finnaumi innamat tafritu fil yakdoti ayyu akhiros sholah hatta yadghula waktu sholatin ukhroh gitu ya tidak termasuk tafrit tidak termasuk melampaui batas ya ini melampaui batas itu keterlaluan gitu ya ini juga suasana macet ini keterlaluan karena emang ada kontainer menghalangi jalan itu jadi gak biasa-biasanya begini betul kan malang dia mundur terus kontainer gimana caranya ininya kalau gak pake derek yang gede ya gak bisa itu ya makanya saya tadi niat untuk keluar itu udah males aja mending keluarnya ke masjid gak pake itu nah ini jadi tidak termasuk tafrit tidak termasuk melampaui batas orang yang karena tidur ya tetapi tafrit itu bagi orang yang terjaga kalau terjaga sadar kok dia ternyata sudah menjelang maghrib belum asar menjelang isyak belum maghrib gitu ya itu termasuk yang tafrit untuk ayu akhiros sholata untuk mentakhirkan sholat hatta yadkhula waktu waktu sholatin ukhroh sampai masuk waktu sholat yang lain fanasso atau fanusso alanna'imi maka dinaskan secara tersurat terkait atas orang yang tidur yawakisna alaihi an-nasi wal-mukroh kami kiaskan kami analogikan kami anggap sama dengan orang yang tidur tadi adalah orang yang lupa dan orang yang terpaksa ini sebetulnya tanpa harus dikiaskan juga ada teksnya hadisnya itu rufi'al qolamu'an thalathin anin na'imi hatta yastaiqidah wa'anis sobi'i hatta yahtalima wa'anil majnun hatta yafiq itu hadisnya yang lain lagi ada hadis mengatakan rufi'aan ummati al-khotau wa'anisyan wa'amastukrihu alaihi umatku dimaafkan kalau melakukan sesuatu karena lupa karena tersalah dan karena terpaksa inilah jadi ini kalau beliau mengatakan wakisna alai'an nasi wal mukroh kami kiaskan orang yang terhadap orang yang tidur tadi orang yang lupa dan orang yang terpaksa sama dengan orang tidur kenapa li'an nahumma fi makna karena kedua-duanya ini satu arti dalam hal tidak normal keadaannya itu makanya orang bangun tidur itu perlu ada penyesuaian apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu perlu dilurus-lurus hidup kakinya jangan langsung lari nguyung bisa salto jadi bangun pelan-pelan di normalin dulu baru baru bangun jadi tidak boleh terlalu cepat-cepat karena harus menggenapkan rohnya dulu kan rohnya baru pelan-pelan kalau sudah genap baru ya baru jalan wa'amma man yu'akhiroha lisafarin au matarin fa'inna nadhkuruhu fi mawdi'ihi insyaallah ada pun terkait ini nanti akan dibahas terkait udur akibat karena musafir dan juga akibat karena hujan nanti kami akan menyebutkan di tempat khusus dalam pembahasan yang khusus insyaallah kata pengarang kitab ini nanti akan ada pembahasannya para jamaah kita masih lanjutkan ya sampai macetnya selesai itu ya jangan-jangan gak selesai jam 12 malam gitu sampai isa faslun satu fasal yang lain kalau ada anak yang tiba-tiba anak kecil tiba-tiba balik atau ada orang masuk islam atau ada orang bersih dari head dari nifas atau orang gila tiba-tiba paras gitu atau orang yang epilepsi tiba-tiba sadar gitu sementara waktu duhur masih tersisa walaupun 35 menit maka dia segera wudhu dan sholat gitu itu begitu ya jadi wakot bakyamin waktis sholat waktu sholat masih tersisa gitu kodrorok atin sekalipun hanya seukuran satu rokat lazimahu fardul wakti wajib mewajibkan pada orang-orang yang disebutkan tadi untuk melakukan fardu sholat yang masih ada waktunya itu itu soal sholat yang main-main jadi pokoknya direbut betul itu jangan sampai kemudian gara-gara sesuatu yang yang sepele lalu hilang sholat makanya guru saya mu'alim syafi hadami berulang kali mengatakan untuk memelihara sholat lima waktu jangan lupa rawatib obliyah subuh dua rokaat obliyah duhur dua rokaat bakdiyah duhur dua rokaat bakdiyah maghrib dua rokaat bakdiyah isyak dua rokaat sepuluh rokaat jangan lepas syukur-syukur obliyah asar empat rokaat obliyah duhur nya empat rokaat syukur-syukur itu karena kalau biasa menjalankan rawatib itu nanti yang lima pasti terpelihara ibarat punya burung harus punya sangkar kalau burung gak ada sangkarnya lepas tapi kalau punya sangkar sangkarnya itu rawatib contohnya nanti kalau sedang males-males paling-paling yang ditinggal rawatibnya yang sunah paling-paling tapi kalau yang dilakukan yang lima-limanya saja datang males hilang kan begitu cara memeliharanya itu dengan cara menjaga yang rawatib yang muakadah saja dulu yang saya sebutkan tadi sepuluh rokaat nanti kalau perlu tambah menjadi empat belas rokaat karena kobliyah asar itu empat rokaat kobliyah maghrib boleh dua rokaat kobliyah isa juga boleh maksudnya kalau misalnya enggak langsung adan isa ini langsung komat enggak apa-apa juga tapi kebiasaan kita selalu ada kobliyah jadi ini kobliyah bagliyah itu dijaga betul karena itu menjadi pemelihara sholat lima waktu yang kita yakini kewajibannya lima rawat abu raya rata radiyallahu anhu karena satu hadis yang diwayatkan oleh abu raya roh anna nabiya sallallahu alai wa sallam kola man tatlu'ashyamsu fakot adraka subha waman adraka roh atan minal asri kobli antagrubah syamsu fakot adraka alasro jadi barang siapa yang mendapatkan waktu subuh kok ternyata kemudian datang penghabisan subuh karena terbit matahari atau datang penghabisan asar karena tenggelamnya matahari itu kalau yang penting sudah mulai tetap dia sudah kena kewajiban artinya sudah gugur kewajibannya jadi ini letternya tadi barang siapa yang ketemu satu roka dari asar sebelum sunset maka dia mendapatkan asar dan barang siapa yang ketemu satu roka subuh walaupun sudah menjelang terbit matahari tetap dia dapat subuh begitu ya itu hadisnya seperti itu kalau sisa waktunya tidak cukup satu roka baru baca iya karena setahin sudah langsung tenggelam matahari gitu ya bagaimana itu ini ada dua komentar dua pendapat dua penjelasan terkait kondisi itu ya rawa almuzani anhu ya anahu layalzamuhu lihaditi jadi kalau almuzani mengatakan dia tidak tidak wajib maksudnya karena emang sudah mau habis waktu nanti mendingan kodok gitulah ini almuzani mengatakan begitu karena hadis abu roh radiyallahu anhu wali anna bidunir rokaah la yadarikul jum'ah karena kurang dari rokaat kurang dari satu rokaat berarti tidak mendapatkan jum'ah jadi jum'atan itu kalau kurang dari satu rokaat tidak dapat makanya ada istilah sholah walanawa nawah walasolah niat jum'at tidak dapat jum'atan niat duhur tidak dapat jum'atan jadi sholah walanawa karena begini orang kalau ketinggalan satu rokaat jum'atan sudah rokaat terakhir saja itu itu tidak dapat itu itu gantinya duhur makanya dia sholah jum'at sholah walanawa tapi artinya dia sholat jum'at tetapi ketemunya duhur niatnya sholat jum'at dapatnya duhur lalu sholah walanawa sholat duhur tapi tidak niat karena niatnya jum'at itu yang kaidahnya sholah walanawa nawah walasolah jadi kalau ada orang ketinggalan jum'atan dia tetap ganti 4 rokaat kenapa ya karena ketinggalan yang ada musim ada rebutan nasi bukannya ketinggalan belum selesai sholat kabur anak-anak itu baru as alasong kabur assalamualaikum belum tapi udah inget tumpukan nasi box masalahnya ini ngomong-ngomong masih ada gak ada ya ya anak-anak jadi serba salah emang sedekah tapi malah bikin ribet anak-anak itu suka rebutan nasi anak saya dua kali kehilangan sendal kadang-kadang rebutan nasi dan kalau lagi gak ada nasi katanya orang banyak sendalnya hilang orang marah kali ya karena gak dapet nasi ya ini peristiwa di masjid kita ya tapi insyaallah semuanya baik kalau kurang baik diatur lebih lanjut jadi seperti itu keterangannya lazimahu fardul wakti gitu eh tadi kalimatnya anahu layalzamuh lihadithi abirroh radiyallahu wali an wali an nabi dunir ruk'ah layudra guljum'ah karena kalau kurang dari satu rukaan berarti dia gak dapet jum'atan fakadhal likah huna oleh karenanya seperti itu juga dalam urian ini wakolafi kitab istik ba'il qiblah dalam membahasan soal menghadap qiblah mengatakan ya lazimuh wajib tetap wajib untuk sholat walaupun waktunya tinggal penghujung sedikit gak cukup satu rukaat bikot takbirotin sekira-kira cukup buat takbirot oleh rom itu pendapat kedua begitu kenapa itu disampaikan li'an nahu adro kah hurmatan karena dia mendapatkan kehormatan waktu sholat tadi maka menjadi sama kerudukannya satu rukaat atau satu takbir walaupun insyaallah fasal yang terakhir gak selesai tapi nanti kita tandain saja kaitan dengan soal ini ini tadi persoalan orang yang memiliki waktu tersisa hanya sesaat apakah cukup satu rukaat itu hanya cukup satu kali takbir sementara sudah mau adhan sholat berikutnya begitu itu dua pendapat yang satu mengatakan harus dikejar yang lain mengatakan tidak nanti dikodok saja ini kaidrokil jamaah hukumnya seperti orang dapat jamaah walaupun hanya dapat saktu takbir waduh haliful jum'ah ini beda dengan sholat jum'ah oleh sholat jum'ah dapat satu rukaat makmum masbuk jum'ah satu rukaat tidak dapat dapatnya duhur itu menggantinya juga empat rukaat itu atau tiga rukaat lainnya karena dia memperoleh kerjaan maka dianggap di dalamnya itu satu rukaat ini memperoleh kehormatan waktu sholat itu sama dengan seperti sholat jamaah wah wah ammas sholat lati qoblah ada pun sholat yang sebelumnya fayum doru fiha maka perlu diteliti faingka nadalika fi wakti subuhi awid duhri awil maghrib kalau dia ada dalam waktu subuh waktu dur atau waktu maghrib lam yal zam ha ma qoblah tidak mewajibkan sesuatu yang sebelumnya kenapa karena tidak ada waktu atau itu tidak termasuk waktu sebelumnya kita mesti harus ulang nanti pada kalimat wa ammas sholat alati qoblah ada pun sholat sebelum itu ini di tengah-tengah tidak pada titik makanya harus ditandain supaya tidak lupa pada halaman 53 baris kedua sebelum terakhir nanti kalimatnya wa ammas sholat alati qoblah dan seterusnya betapa pentingnya sholat untuk diperhatikan harus pada waktunya jangan sengaja menunda-nunda kecuali terpaksa tertunda maka tetap dilakukan walaupun habis waktu di penghujung waktu yang ada mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu la ilaha ila anta astaghfirullah wabihamdika bersamaan dengan habis yang ngaji habis juga kemacetan di depan mesjid tadi macet total itu karena imbas kontainer yang belum diangkat atau belum dievakuasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.